Jenazah Vanessa Angel dan suaminya Bibi Andrian Shah tiba di rumah duka di Perumahan Permata Mediterania, Srengseng, Jakarta Barat pada Jumat 5 November sekitar pukul 4 lebih 22 menit. Kedatangan peti jenazah pasangan ini disambut isak tangis ayah Vanessa Angel Dodi Sudrajat. Tanya Dodi, ayah dari Bibi Andrian Shah juga menangis histeris melihat peti jenazah anaknya diturunkan dari mobil. Peti jenazah Vanessa dan Bibi Andrian Shah disandingkan di rumah duka diiringi azan subuh. Dalam video sirana langsung yang ditayangkan oleh Warta Kota Live di Facebook, terdengar tangisan dari sanak keluarga Vanessa dan Bibi. Peti jenazah tiba sekitar pukul 4 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat diiringi lantunan Yasin yang dibacakan keluarga dan kerabat Vanessa dan Bibi. Nomobil membawa peti jenazah pasangan suami istri tersebut masuk secara bergantian ke halaman rumah duka. Saat peti jenazah Bibi diturunkan terdengar tangisan histeris dari sang ayah Faisal. Petugas yang membawa peti mengingatkan Faisal agar tidak menangis di atas peti bibi. Tanya Faisal Dodi Sudrajat, ayah dari Vanessa juga menangis saat peti jenazah anaknya diturunkan dari mobil ambulans. Isak tangis dari sanak saudara semakin terasa selesai kedua peti masuk ke dalam rumah duka. Kedua peti jenazah diletakkan bernampingan di ruang tamu rumah tersebut. Terlihat ada tulisan nama Vanessa Adzania dan Febri Ardian Shah beserta foto keduanya diletakkan di atas kedua peti jenazah tersebut. Sanak keluarga masih terus menangisi kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah. Sebelumnya Vanessa dan Bibi mengingat dunia dalam insiden kecelakaan di Tol Nganjuk, Jawa Timur pada Kamis 4 November siang. Diduga penyebab kecelakaan karena sang sopir bernama Tubagus Jody 24 tahun mengantuk saat mengendarai mobil pajero milik pasangan tersebut. Jangan maju, guna maju, maju. Di yang panggul, apa? Di panggul, di panggul. Di angkat. Di angkat. Di angkat. Nah panggul terlalu tinggi. Pasti jalan. Pasti jalan. Pasti jalan. Pasti jalan. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati